Alhamdulillah Kosam Syarohoyail AS ini saya terjemahkan dari kitab Aksamul Ali, halaman 157-158. Ketahuilah bahwasannya Kosam Syarohoyail ini adalah sebuah kosam yang sangat dahsyat, yang terbuat dari cahaya hitam, yang turun pula ketika Kosam Syarohoyail. Ini tercipta ribuan malaikat Allah bergemuruh takbir, tasbih dan tahmib yang dan bertempat tinggal malaikat Syarohoyail Fiyamimil Arsi, di sebalah kanan Arsi, yaitu tempat atau gudangnya ilmu-ilmu gaib. Cara mengamalkan Kosam Syarohoyail ini adalah cukup sederhana. Jika seseorang perlu ilmu-ilmu gaib, maka malaikat Syarohoyail akan memberikan ilmu tersebut kepada yang dia kehendaki. Jika ada hajat-hajat penting apa saja hajat-hajatnya sesuai keinginan pengamalnya. Maka Kosam Syarohoyail ini dibaca 313 kali, sambil membakar bukur. Dibaca selama 3 malam berturut-turut, pada waktu yang sama yaitu jam ketika Anda pertama membaca. Contohnya Kosam Syarohoyail dibaca 313 kali, pada jam 11 malam. Maka besoknya membaca Kosam Syarohoyail ini pada jam 11 malam, dan selanjutnya dibaca secara istiqomah tiap selesai sholat subuh dan maghrib 3 kali. Barang siapa yang membaca Kosam Syarohoyail ini. Maka Allah akan menjadikan kedudukannya menjadi tinggi baik pangkat dan derajatnya. Di segani, berwibawa besar, dapat memasuki alam gaib atau muka syafah, mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan Allah tundukkan baginya semua makhluk golongan bangsa jin dan setan. Ditundukkan baginya rizki yang luas, sehingga Allah menjadikan dirinya jadi orang beriman yang ahli syukur terhadap nikmat-nikmat Allah, yang diberikan kepada dirinya dengan wasilah dari keberkahannya membaca asma ini. Itulah sekilas tentang penjelasan Kosam Syarohoyail. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum wabarakatuh.